Intro Baru-baru ini kita dihebohkan dengan pop-up yang ada di dalam Excel Sebenarnya itu adalah data validasi Data validasi merupakan data yang digunakan Untuk membatasi data yang ada di dalam Excel Contohnya misalkan di dalam satu Excel itu hanya menggunakan 1-10 Jadi misalkan ada orang yang isinya 11 Dia jadi pop-up atau reminder Di dalam Excel ini hanya ada batas 1-10 Bisa juga kalau selnya digunakan menggunakan angka saja Tidak bisa menggunakan huruf Jadi dalam Excel tersebut akan ada reminder Misalkan Excel ini hanya menggunakan angka Tidak menggunakan huruf Jadi kegunaannya sebenarnya itu Sebenarnya ada apa aja sih di dalam data validasi Dan bisa digunakan sebagai apa aja Langsung aja ayo kita mulai Nah sekarang kita udah berada di dalam Excel Sekarang gimana sih cara bikin data validasi Contohnya ini Nah data validasi ini kayak gini Pop-upnya Nah bisa juga kalau misalkan disini angkanya 1-100 Kalau misalkan kita isi lebih dari 100 1000 misalnya Nah jadinya kayak gini Akan ada reminder Kita jelas aja gimana sih cara buatnya Ini Kita hapus dulu ya Oke Clear all Nah ini udah gak ada ya Oke cara gimana kalian siapin dulu tabel yang ada kayak gini Terus misalkan kita pengen nilainya sama kayak tadi Contohnya Masuk ke data validasi Setting Settingnya ini pertama kita pake Whole number aja Nah minimumnya misalkan 0 Maksimumnya 100 10 kali ya 10 aja deh 100 aja deh Lebih banget ya Between ini diantara Jadi mendingan Ya pake ini aja Sama aja Ada diantara Ada tidak diantara Ada sama dengan Tidak sama dengan Lebih besar dari Kurang dari Lebih besar dari Lebih besar dari atau sama dengan Atau Kurang dari atau sama dengan Ya ini kalau pembahasan kayak gini Kalian bisa dilihat di video sebelumnya Yang ada di atas Di atas ya Nah kalau kalian pengen menggunakan title ini Boleh Kalau misalkan gak pake juga boleh Ini yang tulisannya kuning tadi ya Kita pake aja ya Peringatan Kita pengen ngasih pesan kalau Menggunakan Angka 1 sampai 100 Nah Selanjutnya Error alert Error alert ini adalah Kayak semacam reminder yang tiba-tiba nonggol kayak pop up tadi Nah contohnya kita bikin title nya Kita di peringatan Gunakan Angka 1 sampai 100 Kegunaannya sama sebenernya Nah ini ada warning Ada stop Ada information Cuma pembedaan Simbol aja sebenernya Cuma biar dia lebih kayak Ngetrigger Kita biasa pake yang Warning Kita oke Nah Dia nonggol nih Bener kan Kalau kita misalkan Pasang angkanya 1 Di antara Di luar 1 sampai 100 Berarti kita pakenya 1000 1100 lah Nah dia akan keluar nonggol pop up kayak gini Gitu Cuma gimana kok Yang bawah enggak Yang bawah bisa lebih Nah karena apa Penggunaan sale nya Jadi kalian block range dulu Range yang ingin kalian gunakan Sebagai reminder gitu Tapi biasanya sih Kalau Saya pribadi Nggak gunainya di atas Karena ke bawah-ke bawah Nggak akan mungkin lebih Karena berpatokannya sampai atas Sebenernya sama aja Tergantung kebutuhan Atau Seberapa sering Lo mudah lupa Gitu Ya gitu Itulah sebetulnya tetap validasi mudah kan Nah gimana mudah kan Makanya ikuti terus komunitas Excel Indonesia Untuk mempelajari Excel lebih dalam Subscribe dan like Bila kalian suka Nyalakan lonceng Untuk update terus video terbaru dari kita Dan bila ada yang ingin ditanyakan Silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah Be Excel With Excel Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax